Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semoga kita semua selalu ada di lindungan Allah SWT Kali ini hanya ingin berbagi cerita teman-teman tentang proses pembuatan bonsai kelapa Dimana kegagalan merupakan hal yang tidak bisa kita hindari Dan bahkan kegagalan ini sering terjadi dan mungkin juga terjadi juga di teman-teman para pencinta bonsai kelapa Dari hasil pengalaman saya mungkin bisa berbagi juga dengan teman-teman Termasuk juga dari teman-teman bahwa faktor utama yang mengakibatkan proses kegagalan adalah ketidaksabaran teman-teman Salah satunya di samping tentunya ada faktor-faktor yang lain Nah yang ingin saya sampaikan bahwa sebagian besar kegagalan akibat proses pembusukan Nah ini yang terjadi seperti ini Ini tidak sekaligus pelan-pelan teman-teman Dan hampir Mayoritas proses pembusukan ini yang menggunakan teknik tebas ekstrim Padahal saya dalam memproses tebas ekstrim ini boleh dikatakan sangat hati-hati teman-teman Pisaunya disterilkan, dijemur, diberikan alkohol Nah tapi kalau proses pemotongannya terlalu pendek Nah akibatnya seperti ini Walaupun tidak semua Ya ada sebagian kecil Tapi memang secara kuantitatif cukup banyak yang gagalnya Hal lain yang ingin disampaikan bahwa proses tebas ekstrim itu Jangan dilakukan di musim penghujan Karena ternyata hasil tebasan itu Sangat rentan kena air hujan Jadi sebaiknya setelah ditebas Kemudian dijemur Nah dalam proses pertumbuhannya Dihindari kena hujan secara langsung Ini beberapa Hasil tebas ekstrim Yang mengalami kegagalan Walaupun tidak semua Dari proses ini gagal Ada beberapa juga yang cukup berhasil Salah satu hasil proses tebas ekstrim Yang dinilai cukup berhasil Tapi juga tidak sedikit yang mengalami kegagalan Dua bahan bonkla yang cukup sudah Penggolnya besar Ini juga gagal Yang satu sudah busuk Yang satu sedang mengalami proses pembusukan Dari pucuknya Mula-mulanya dari sini nih teman-teman tuh Jadi busuk Dari pucuknya Ini terjadi Di musim penghujan Jadi kalau Kebas ekstrimnya di musim komarok Ya cukup Banyak yang berhasil teman-teman Ini sudah kering teman-teman Ini sudah cukup besar Bonggolnya dari kelapa sayur Ini juga dari korban Bebas ekstrim Sementara ini kelapa-kelapa yang jumbo Yang saya program ini dengan menggunakan Teknik pruning Jadi sama sekali tidak ada pemotongan Apalagi ditebas secara ekstrim Ini Alhamdulillah tidak ada satupun yang gagal teman-teman Hanya memang prosesnya lama Lama banget Perlu kesabaran tingkat tinggi Ini salah satu Ini salah satunya Yang di pruning Jadi daun Dikurangi Dibuang Lalu pelepahnya dibiarkan Sampai kering Jadi tidak dipotong Dipotong nanti kalau sudah kering Teman-teman Dan koleksi ini Juga rata-rata Tidak menggunakan Tebas ekstrim Alhamdulillah Ketumbuhannya cukup bagus Dan Mengurangi tingkat kegagalan Batuk-batuk Ini yang 80% Gagalannya dari Tebas ekstrim Membusukan Dari hasil Tebas ekstrim Mempercepat proses Tapi juga Risikonya cukup tinggi Ada beberapa Juga yang berhasil Seperti saya sampaikan Nah ini salah satunya Yang Insya Allah ini Berhasil Kelapa sayur Dan di Pinggirnya juga ini Kelapa sayur juga Saya memang Banyak yang Ditebas ekstrim itu Dari kelapa-kelapa sayur Yang memang Pertumpa Karakternya Panjang Panjang-panjang Lebar-lebar Teman-teman Nah ini Sebagian besar Memang Yang di dalam Pagar ini Tidak menggunakan Tebas ekstrim Oke teman-teman Oke teman-teman Demikian Pengalaman Kali ini Tentang Kegagalan Yang Mayoritas Disebabkan oleh Program Tebas ekstrim Dan dilakukannya Di musim Penghujan Sebaiknya Kalau di Pengusim Penghujan Dihindari Tebas ekstrim Karena Sangat-sangat Terawan Akan terjadinya Pembusukan Teman-teman Demikian Mudah-mudahan Kita semua Diberikan Kesehatan Dan umur panjang Amin Sampai jumpa